Intro Gimana sih kalau misalkan kita mau menjadi kasih Allah Ya mungkin ada step-stepnya, tahap-tahapnya Ya itu ini aja, orang-orang terpilih Teman-teman semua, sahabat, muminin dan mumina Jika kita ingin menjadi kekasih Allah Allah itu menulis surat cintanya itinah syirat Dipilih kata syirat itu bukan tarik Yang mungkin artinya sama ya Tapi kenapa dipilih syirat? Syirat itu jalan besar yang dibuat oleh yang maha besar Kira-kira di jalan lo ada berapa mobil lewat dalam sehari Ya ratusan mungkin ribuan Ratusan ribuan, ini 14 juta di kanan, 14 juta di kiri Jalan bersama-sama masuk Terus kenapa kamu mengecilkan jalan yang begitu luas? Jadi jalan untuk menjadi kekasih Allah itu banyak caranya Masing-masing orang-orang gitu Jalan ini teori kan Misalkan ya Ini simpel Apa yang kau bisa istiqomahkan dalam hidupmu? Itu lakukan Misalkan kau membersihkan WC Yang WC ini dipakai oleh seluruh keluarga kamu Kotoran segala macam Nah kamu menghinakan diri kamu dengan membersihkan kotoran itu Karena sebenarnya kita tidak lebih hebat dari debu Debu saja Masih mau menutup kotoran kucing Sehingga orang tidak kebauan Kita mau menutup kotoran kucing begini Mulia mana kita dengan debu? Maka kalau kamu bisa hanya membersihkan kotoran di WC yang dipakai oleh umum Kamu istiqomahkan karena Allah Itu bisa menjadi jalan Seorang perempuan PSK yang melacut sepanjang hidupnya Memberikan air kepada anjing Selesai menjadi wali Allah Atau kamu mandi setengah tiga pagi Lalu kamu diberikan rahasia yang dirahsiakan Allah Tabir yang belum terungkap akan diungkap Pandangan kamu bukan lagi kekeran Tapi tropong yang panjang Kau bisa melihat Bukan yang dengan kasat mata saja Tapi di balik dinding Kamu sudah menjadi orang yang bukas sama Apa yang terjadi? Seperti kameramen Godan dia Motok perempuan cantik Apakah dia ingin mengotori biringnya Lalu dia memakan kotoran itu Kan gak mungkin Maka istiqomah lah dengan kamera ini Seperti podcast ini Kayaknya dari tadi ngomongnya Allah 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 Inilah yang harus diistiqomahkan Karena asal kata istiqomah itu dari akoma Menetap Iktikaf Iktikaf Ya sama ya Nah orang yang akoma itu disebut istiqomah Kokohnya Dan istiqomah itu Orang yang istiqomah itu akan diberikan Give oleh Allah Disebut karoma Atau makuna Satu kelebihan dengan kesederhananya Suka-suka Allah Dia senyum Orang yang sakit Belum dipegang udah sembuh gitu ya Orang datang ke rumahnya Terasa sekali ini kok Rumah apa surga kan gitu ya Itu karena apa Jangan-jangan ada orang yang istiqomah hidup di dalam situ Jadi Sekali lagi Saya tidak pernah mengatakan Kalau ingin jadi kekasih Allah Harus begini Harus tahajud Memang tahajud itu bukti nyata Kalau kau menyintai Allah Tapi andaikan dia seorang satpam Misalkan baru pulang tugas jam 12 malam Berarti satpam ini tidak bisa Salat tahajud Salat tahajud Dan tidak bisa istiqomah dalam tahajud Berarti ada cara Ya Seperti gini Yang mendoakan orang tua ketika dia mati Siapakah Anak Anak yang soleh Tapi Allah menurut kamu adil kan Adil Kan ada pasangan yang tidak punya anak Itu karena dia atau karena Allah Karena Allah Berarti ada cara lain dong Yang mendoakan kita secara Tanamlah pohon Si Rami dia Kasih bubuk dia Lalu tumbuh meningi Maka ketika mati Masih diberikan hak hidup Dia akan berjikir Untuk yang menanamnya Cinta Allah kan sirap Luas Tapi anehnya begitu kita lewati Seperti rambut Di belah ujung Tergantung amalan juga Jadi memang menarik itu Kata-kata yang istiqomah sama karomah itu Oleh karenanya kan Ibnu Atela mengatakan Jangan kau cari karomah Tapi kerjakanlah istiqomah Karena istiqomah itulah karomah Istiqomah itu jauh lebih mulia daripada ribuan karomah Kan seringkali kita maunya itu karomahnya Tapi enggak pernah melakukan istiqomah hal kecil Karena Allah paling seneng kata Kancing Nabi Allah itu lebih seneng kita melakukan hal kecil Kebaikan Tapi rutin istiqomah Dibandingkan nunggu musimah Musim hatta darut nunggu romantah Nyantuni anak yatim nunggu muharam Dan sebagainya Karena itulah yang akan kemudian Mengokohkan kita Jadi saya sepakat bahwa yang namanya Untuk menjadi kekasih Allah Kalau hanya dimiliki orang-orang yang sepertiga malam bangun Kasian itu satpam yang sikmah malam Tapi Abu Sayyid pul khair ketika ditanya Jalan menuju Tuhan itu Seberapa banyak sih Atau lah kemana saja gitu Dan disampaikan oleh silat Tapi Abu Sayyid lebih dahsyat lagi Sebanyak nafas manusia Dan maukah Taukah engkau Wahai santri santri ku jalan tercepat apa Engkau berkhidmat kepada sesama Dan memberikan rasa bahagia kepada mereka Itu kan sepelis Kadang kita senyum dulu Yes Kalau yang nyaku jalanan Kalau kita ikhlas Itulah jalan Saya selalu mengatakan Kalau dokter Sejadahnya adalah pasiennya Dia akan perlakukan Bukan sekedar ini Oh bisa bayar ya Posisi berpikir dengan karyanya Dengan karya Jadi semua sejadahnya Ya kalau pemain bola sejadahnya ya Bagaimana dia fair play Bagaimana dia Kemudian ya kalau melanggar Langsung angkat tangannya Kemudian minta Semua sejadah kita Tergantung profesi kita Setuju Karena kalau semuanya ustaz Repet juga Kalau semuanya guru Bagaimana murid Jadi akhirnya Kemudian jangan pernah menganggap Waduh para ustaz Yang masuk surga dua Enggak siapapun Asal kemudian Allah nya selalu dilebatkan Dalam kehidupan Dia menebar kebaikan dimanapun Islam itu rahmatanil alamin Namanya rahmah itu Bisa macam-macam Bisa senyum tulus Mengambil paku Ada kelompok ya Yang kemudian Ngambil paku di jalanan itu Kalau itu ikhlas Dan ada yang menyebab juga Terima kasih juga sama yang menyebab Sehingga kemudian kita bisa Mengambil Apa cinta Allah Lewat jalan itu Jadi Walaupun kemudian Tadi Bang Dik mengatakan Memang Allah sendiri Mengatakan dalam berdiskusinya Allah mengatakan Habisnya agak panjang nih Barang siapa Membenci Memerangi waliku Aku akan umumkan perang sama dia Habis itu cerita Dan siapa walinya Walinya itu dalam konteks keseharian Yang bisa dipraktekkan ya Barang siapa Mengerjakan yang wajib Kemudian menjalankan Menyempurnakan dengan yang sunnah Maka Aku akan mencintai Kalau aku sudah mencintainya Aku akan menjadi kata-katanya Ketika dia bicara Aku akan menjadi langkah kakinya Ketika dia berjalan Tadi Bang Dike Balidakwa Itu kalau sudah ini Allah itu sebenarnya Kita hanya sebagai Perantara Namanya kita wakil Allah di muka bumi kan Tidak boleh kita claim Cuman wakilnya Dan Allah ini Yang maha mencukupi Yang maha kaya Kalau urusan kita Fokusnya sama Allah Allah yang beresin Dan itu kan Kita butuh keyakinan Yang seringkali Antara ilmu Ilmu yakin Ini adalah cahaya Tidak semua ilmu Itu datang dari Ala alim yang maha Berpengetahuan Gimana caranya Untuk mendapatkan ilmu Yang datang dari Ala alim Ya kita harus ikhlas belajarnya Hadilah dengan keikhlasan Maka siapa yang ikhlas dalam belajar Walaupun dihadapan kita Seorang yang beda agama Keimanan kita tidak akan pernah bergeming Kita pulang dari mendengarkan Naik angkot Pulang rumah kita mandi Kita makan Kita sholat Kita tidur Maka karena ikhlas tadi Yang buruk akan terbuang Dengan sendirinya Dan yang baik Itu akan terpilah-pilah Menjadi ilmu Ilmu itu adalah cahaya Dan cahaya itu adalah nur Nur itu tersimpan Bukan dalam pikiran Yang sebagai ingatan Tapi di inti sari hati Bernama kolbu Jadi kalau kolbunya Sudah ada ilmu Yang bercahaya Maka akan tumbuh Pohon cinta Atas nama Allah Akarnya 99 namanya Maka wajib Bagi kita Pohon itu disirami Dengan kebaikan Dan kebajikan Yang terus-menerus Maka kalau nanti Pohon itu akan Tunggu lebih besar Dari raganya sendiri Sehingga orang itu Mampu memayungi orang lain Bukannya dirinya Keluarganya Tapi terasa Orang dekat dia Terpayungi Itu tidak mungkin Nah Jadi kita ngomongin Apa ini Ngomongin tentang Naiklas Isra Isra Mi'rah dong Ya Naik Kelas Agama yang lainnya Kenaikan Isa al-Masih Masih kita Artinya bahwa dulu Kalau kita muslim Sekarang kita harus Menjadi mu'min Jadi muslim itu adalah Orang yang dengan ucapan Dan kedua tangan Yang menyelamatkan dirinya Dan orang lainnya Jadi sejak Adam Sampai Isa itu muslim Begitu Rasulullah turun Al-Pur'an ada Ya Kita memerlukan agama Islam Naiklas Kita jadi mu'min Mumin itu Nama Allah Muslim itu tidak ada Nama Allah muslim Al-muslim tidak ada Salam Tapi al-mumin itu Roman rohim Ali kudus salah Mumin Nah siapakah mu'min itu Mumin itu adalah Orang yang dimanapun Dia berada menyenangkan Hati orang lain Jabatan orang lain Tidak pernah dicuri Dudukan orang lain Tidak pernah dirampas Keyakinan orang Tidak pernah diganggu-gugat Lakum dinukum Walihani Dan darahnya mengalir Tidak pernah dikotori Bedanya dengan muslim Mumin ini meninggal Karena dia tidak tergantikan Siapa dia Rasulullah Jadi kalau kamu ini Beragama Islam Kamu harus menjadi Mumin dan Mumin Karena masuk surga itu Mumin dan Mumin Al-Quran menjelaskan itu Bukan orang muslim Jadi Allah itu benar-benar rahmatannya Bilalamin Dan Rasulullah itu Benar-benar Imamnya Setiap hamba-hamba yang berjiwa Jadi mohon maaf al-batif Di bab yang ini ya Saya tidak pernah Bermusuhan dengan agama lain Ya Saya menganggap Agama sebelum saya ini Nasral itu agama yang baik Pada awalnya Dia mengetuhankan Tuhan Ya kan Tapi tiba-tiba Mengetuhankan manusia Baru turun itu Nabi Gitu kan ya Jadi saya tidak pernah Benar-benar berdebat Saya cinta sampai sekarang Beragama orang beragama lain Gak ada masalah Karena saya untuk mengurus diri saya sendiri Belum benar-benar ini Baru masuk Islam Baru hijrah sudah Mengajar Jangan harusnya belajar dulu Ya mohon maaf Nair batin ya Nah ini menarik ya Islam adalah Rahmatanil Alamin Ya Rahmat bagi semesta alam Nah Rasulullah juga diciptakan Apa Diturunkan itu dengan Rahmatanil Alamin ya Sila Salah satu Konsideran beliau diutuskan itu Konsiderannya kan cuma satu Wa ma'ar salna kailah rahmatanil Alamin Jadi tujuan utama Nabi Muhammad itu Diutus Untuk merahmati seluruh alam Semesta Bukan rahmatanil Muslimin saja Bukan rahmatanil Indonesian saja Bukan rahmatanil Arabiin saja Tapi seluruh semesta Artinya apa Tadi Bangdi sampaikan Kehadiran kita tidak boleh gitu Memberi ancaman buat orang lain Tapi harus sebaliknya Siapapun yang ketemu dengan kita Kalau kita punya ilmu Harus dapat manfaat dari ilmu kita Guru saya Almarhum Pak Mohd itu Selalu mengatakan Orang Islam Orang yang beriman itu Tidak punya hak milik Tidak boleh berhenti menjadi hak milik Harus punya nilai Kalau cuma sekedar hak milik Saya punya jabatan Saya punya umat Nggak ada nilainya nanti Harus punya nilai di hadapan orang Kamu S3 Kalau orang di sekitarmu Tidak dapat manfaat ilmu Tidak ada catatannya Uangnya Waduh Susah ngitungnya Tapi kalau orang-orang di sekitar kita Tidak dapat nilai manfaat dari itu Tidak rahmatanil Allah Dan itu poin saya kira Orang yang Islam Punya prinsip Dia harus punya nilai manfaat Buat orang lain Yang khairun nas'an homlinas Itu prinsip Dalam Islam Siapapun Jadi Allah Tidak milah-milah Kita kemudian beriman dan tidak Rezekinya kadang-kadang lebih besar Jadi itu yang Tidak hal-milah Tidak Tapi yang unik dari 99 Nama itu Kalau saya pelajari Saya beli buku Ini 9 buku Ini Saya cari-cari Apa sih Hebatnya Asma'ul Ternyata Ada nama Allah Di ke-14 Itu Yakovar Ya Apa itu Ternyata Sudah cukup dengan Ternyata Di 34 Ada Al-Qur Tuhan biasa Maaf Terus di 82 Afu Yang maha memberi ampunan Jadi kalau ada orang Islam Tidak bisa memahamkan orang lain Anda derajatnya lebih tinggi daripada Allah Kita ini udah dilatih setiap tahun Ya Muasa 30 hari Ujungnya hari raya Ketemu orang Minah Aydin Wal Fahid Mohon maaf Kok Anda tidak bisa memahamkan Contoh Ada pemimpin Wah kau telah menistakan agama Turun 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 Kita gak bisa memahamkan Dia sudah minta maaf Turun Gak puaskan kita Penjarakan 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 Dipenjarakan Ya kan Tapi apa rapot kita Siapa yang benar diantara kita Kita lihat faktanya Begitu keluar Dapat kedudukan Begitu nikah dengan orang Islam Pindah ke agama Kristen Ini kan rapot kita Apa lagi yang harus dijelasin Iya saya ngerti Rahman Rahim Allah itu pengasih Tapi kan Semua disayang Anda kan Ngomong begitu kan Saya paham Tapi anda jangan juga Mewakili Allah Jadi sekali lagi Hati-hati Dengan tulisan kita Ucapan kita Pemikiran kita Kita ini agama yang Apa ya Istilahnya Agama Islam yang Bisa merangkul semuanya Ini yang Karena di Al-Quran Ada Jabun Ada Taurat Ada Injil Itu gimana sih kan Ya mungkin di Injil tidak ada Quran Mungkin di Taurat Tidak ada Injil dan Al-Quran Jadi sekali lagi Bagi kita ini agama yang sempurna Ayo Sempurnakan Kekembilan kita Dengan Meniru Nama Allah yang maha Sempurna Tentunya Sesempurna Kita mampu Sempurna lah ya Sekali lagi Mungkin adil itu Hanya milik Allah Dia adil Nama dia yang ke-29 Bagi kita adil Cukup tidak Membanding-bandingkan Bagi kita Bagi kita tuh Adil itu Dengan tidak menyamak-nyamakannya Ya Jadi sekali lagi Saya orang beragama Islam Saya minta maaf lah Kepada agama Di luar agama Islam Ini pribadi Ya Bukan menatas nama asya Pribadi Bahwa Sebenarnya Islam tidak begitu Ya Orang harus mendapat hidayah Dari Allah Melalui kita yang Perangainya lembut gitu Jangan sampai gitu Nanti kita pasti akan Saling menikam Allah wakbar Tapi nancep saudaranya sendiri Musuh kita kan Kita sendiri gitu Jadi sekali lagi Kita saling memaafkan Terus satu mendoakan Untuk tidak saling membidasakan Ini luar biasa ya Sebenarnya Ya banyak Apa Hikmah yang bisa kita tarik Dari Asmaul Terus Al-Afu Al-Ghafar Terus Al-Ghafar gitu Ya Kenapa harus tidak kali Aneh itu Dalam Dalam diskusi juga Disebutkan Berakhlak Dengan akhlak Allah Itu maksudnya gimana? Ya Memang kita tidak boleh berakhlak Dengan akhlak manusia yang Penuh dengan kelemahan Maka kalau Ari Kinanjar itu menarik Ketika dia bicara apapun Saya hanya menyerap Meminjem asma Allah Ketika kita berbuat adil Minjem nama Allah Al-Adil Ketika saya memaafkan Bukan saya Ini Al-Afu yang lagi berperan Saya mewakili Tuhan Maka Tahol laku Di akhlak itu Berakhlaklah Dengan akhlak Allah 99 Itu Allah sudah indah Gitu ya Kalau kamu pengen kenal aku Aku punya karakter 99 Kalau kamu pengen mencintaiku Contohlah sifat-sifatku Walillahi asma'ul khusna'fad-uhubiyah Aku punya nama-nama yang indah Kalau kamu mau dekat dengan aku Aku kasih jalan nih 9 buku ya Madik ya Saking karena pengen tadi Aku mempelajari Kenapa ada yang urut Kenapa gak ada yang urut Gitu kan Terus apa bedanya urutan ini Dalam asma'ul khusna' Kita tahu bahwa Ada asma'ullah yang Maskulin Ada juga yang feminin Nah kita bagaimana menempatkannya Ya kita tahu bahwa Dalam diri kita juga kan Ada sifat-sifat Maskulin dan feminin Karena ya kita dilahirkan Dari ibu dan bapak Yang dua-duanya Ya saya ini Ini bercinter yang Jangan-jangan udah tahu semua jawabannya Gini-gini teman-teman Ayo Kita jangan sampai terjebak Pada tubuh Maskulin dan feminin Sekarang tolong jawab pertanyaan saya Siapa wali kota Yang kemarin Sekarang udah jadi menteri Di Surabaya Yang perempuan Murisma 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 Dia ibu atau bapa Jawab dulu yang secara sekitar Dia ibu Dia feminin atau maskulin Feminin Tapi merubah dirinya menjadi maskulin Maka satu-satunya seorang perempuan yang mampu menutup dori dia tidak terjebak pada tubuh feminim, tapi dia merubah menjadi maskulin menteri siapa yang kemarin sudah pensiun, dia menteri perikanan laki atau perempuan, jelas dia feminim, tapi merubah menjadi maskulin seluruh kapal-kapal tergelam, apakah ada menteri sebelumnya berani seperti itu? Siti Hajar juga begitu, jelas dia seorang ibu, dia feminim, tapi menjadi maskulin tiba-tiba batu yang cadas antara sofa dan maluah di kaki Nabi Ismail keluar jadi kalau kita mau berhasil ini, kita sebagai laki-laki, jangan terjebak dalam tubuh maskulin cobalah kamu nembut, Rasulullah itu laki atau perempuan? laki ya, maskulin atau feminim? maskulin ya, musuhnya takut gak melihat dia, baru dengar namanya udah nge-pair ya tapi saya mau tanya, dia lebih dikenal karena kegagahannya atau karena kelembutan hatinya? jadi sukses itu adalah orang yang bisa berlaku adil, bukan terjebak pada tubuh feminim gue kan perempuan, ya, tapi tiba-tiba pada satu sisi gue mau nyetir lah ya mungkin ya, selama ini laki-laki yang nyetir bis gitu kan tapi, sok gagah-gagahan, begitu dalam bis, kok tuh laki-laki gak mau berdiri sih? gue kan perempuan kan? tolong lah, tolong, kita ada adab yang jelas dalam fikir itu waktu sholat aja udah perempuan mau pindah kayak gimana di belakang begitu majelis sandingkan kanan kiri kalau bisa begitu, setara itu, itu tanda peradaban yang udah maju jangan di belakang aja terus penting denger ini harus kita garis bawahi jangan-jangan ini maunya Allah kita mengucap ini maskulin dan feminimnya banyak diri saya mungkin terjebak juga makanya kita punya, ya minimal pasangan gak selalu keras lah kita dihadapan dia kadang-kadang kita tuh memberikan kelebutan A3 yang perempuan juga begitu begitu suaminya kerja ini jangan jadi pemirim aja, diserang matamu nanti kan gitu ditanya ya jadi kalau kamu tanya ada nama Allah yang feminim dan maskulin itu maksudnya iya, saya kira karena itu sama-sama asmal husna kan semuanya baik pada konteks apa dan pasal saat apa kita feminim dan maskulin bukan terjebak pada visi makanya dengan jamaliyah ada yang jalaliyah gitu yang maskulin itu jalaliyah itu cuma 27 nama yang jamaliyah yang feminim itu 72 bayangin 72 sama 29 99, tapi yang muncul wajah Islam kok banyak yang maskulin yang kera yang teriak-teriak padahal keberhasilan Nabi saya sepakat Bang Dik tadi Ali Imran 159 tuh form sekali karena rahmat Allah langkau bersifat lemah lembut sama mereka walaupun kalau kau cacimaki mereka malah lari kita jangan-jangan masih animis tolong itu, tolong itu, itu kalam Allah ucapan Allah perkataan Allah made in Allah lifa'fu'anhum itu kan luar biasa maafkan mereka yang mengusir kamu ketika Fatku Mekah wa staghfir lahum doakan mereka ketika Ta'if Nabi dilemparin batu malaikat tadi udah geriketan boleh nggak saya hancurin gunung diantara dua negeri apa Mekah dan Ta'if tapi apa Rasulullah Ya Allah maafkan mereka-mereka nggak tahu kemudian bermusyawarlah dalam segala hal jadi dari satu ayat itu saja menggambarkan bahwa Allah itu lebih mendahulukan sisi kelembutannya sisi pemaafnya sampai tiga kali tadi bukan sisi-sisi yang hari ini mohon maaf ya kalau ini tidak diberikan ruang menjadi diskas tidak menjadi perhatian kita wajah Islam kita yang dulu ramah mengatakan dulu orang kasar masuk masjid jadi lembut sekarang orang lembut masuk masjid jadi kasar jadi kasar saya teman-teman ini demi Allah hadir seseorang menjelang jam 9 malam disini dia seorang mu'alaf ya dia keluar lagi mu'alaf cuma gara-gara begitu mu'alaf ada peristiwa 212 kok istanah begini kalau begitu coba bayangin itu istrinya datengin ke tempat sini sama suaminya tolong numpang di gimana saya langsung menyatakan bahwa tidak semuanya orang yang terlibat disana mewakili kesemuanya gitu jadi mohon maaf ya layar batinnya Anda boleh di negara demokrasi ini ya berdemo jelas sudah ada tapi tolong jangan mengatas nampakan agama dan jangan nampakan juga kita-kita yang kita disini adalah mendoakan orang yang turun jalan di 212 tapi saya juga mendoakan orang-orang yang tetap ada di rumah karena di jalan bagi kami banyak debu-debu kepentingan masya Allah gak mungkin kita almujah hidupan jahad dan nafsa hufi taat Allah Azza wa Jalla orang yang berjihad turun ke jalan megang pedang menang perang itu jihad kecil yang dilakukan sekarang kerdil tapi melawan hawa nafsu sekarang udah perangi ideologi pemahaman pahami itu takdir Allah maha besar kok jadi mengeri aduh saya ngomong Allah wakbar itu gak berani sebenarnya dengan tubuh yang serba maksiat ini gak berani jadi Anda jangan menghina saya saya ada tubuh yang penuh dengan maksiat kalau Anda menghina saya lebih maksiat lagi karena hanya orang yang bermaksiat tahu harus siapa yang bermaksiat tapi kenapa ya sebagian umat islam sekarang ya itu mengucapkan takbir dengan mengecilkan Allah tapi membesarkan dia gitu oh dia memiliki kekuatan dia lebih dari Allah coba hari ini kamu yang jawab kamu tahu pasti jawabannya ayo biar kita semuanya viral jangan gua ajang diserang ya ayo silakan ya karena Allah wakbar harusnya kita menganggap bahwa diri kita itu maha kecil diri kita itu tidak apa-apa diri kita tidak punya daya upaya selain kekuatan hanya dari Allah makanya kita selalu harus berdoa Allah sebaik-baik apa penolong kita tempat bersandar kita kita tidak punya daya dan upaya sebenarnya dalam kalimat takbir atau Allah wakbar itu harusnya kita mengecilkan diri kita seraya mengagungkan asma Allah bukan sebaliknya kita mengagungkan keeguan kita tapi mengecilkan apa asma Allah itu Allah yang kita agung-agungkan Allah yang maha besar Allah yang maha kuasa Allah yang maharohman maharohim penguasa jagad raya ini malah kita kecilkan Allah apa ya kalau mengutip guzir tidak perlu dibela karena memang Allah maha besar semesta ini apa yang kita bela Allah yang menjaga kitabnya Allah yang menjaga islam Allah yang menjaga ya kita semua ini jangan pernah kita merasa bahwa selama ini kita yang menafkai keluarga kita tadi itu jangan selama ini kita menganggap yang tahajud ini lebih baik daripada orang yang tidur yang tidur itu lebih dekat dengan kematian kalau ada satu kembang bumi dia lebih cepat bertemu dengan Allah daripada kita masih lari-lari ya jadi sekali lagi teman-teman ini aku gak tahu dua sahabatku ini datang dari mana dan aku gak banyak bertanya aku selalu melihat Allahnya saja terus ada eko disitu aku tahu eko itu orang yang berilmu gak mungkin dia mendatangkan juga orang yang tidak berilmu jadi aku terima kau dengan baik ini karena Allah kulihat ada di sana tapi jangan mengatasinambahkan Allah ada seorang yang menurut saya luar biasa ya dokter Aksin Muhammad itu HP pernah jadi rektor disitu mahal Quran tapi kalau di Cirebon pulang ke pesantrennya ada orang yang belajar abad asa itu diterima mestinya kan yang diterima itu anda itu lah profesor, dokter mestinya gak apalah kalau Quran aja diterima jawabannya mengagetkan kita saya gak ngeliat dia kok yang datang saya ngeliat yang nyuruh datang yang ngirim dia itu Allah gitu siapapun yang datang mau kesini aku liat Allah yang gak ngeliat manusia jadi itulah Pak Enama Tuhwa lupa sama wajah Allah kemanapun menghadap disitu ada representasi manifestasi Allah sehingga dengan itu kita pasti respect sama sesi siapapun tidak pernah ngeliat orang gara-gara jabatan atau yang nempel karena apa? tambah Allah yang sama yang dilihat apa? keagungan Allahnya dan itu yang harus istiqamah betul itu perspektif itu cara pandang itu kalau semua orang ngeliat itu indah sekali kenapa kalimat Tauhid itu selesai sebenarnya barang saya membaca Allah masuk surga itu kanan jelas kalau Tauhid la ilah gak boleh ada selain Allah dulu harus nafsu dulu dihilangkan dulu kesombongan ego semuanya baru ilah Allahnya mau bertahta bersemayam menjadikan hati kita menjadi istananya kalau disini masih ada yang lain dengan Allah bilang kan aku milih keluar aja ini menarik Bang Dik ya la ilaha illallah kita tahu di dunia modern ini itu banyak Tuhan-Tuhan baru sesembahan baru harta, tahta, wanita dalam politik kita jelas orang saling menjatuhkan ada Tuhan-Tuhan baru yang mereka sembah dengan sadar atau tidak sadar sebenarnya nah Om Dik sendiri melihat itu gimana? dia berhala tidak lagi patung-patung berhala itu bisa jadi ATM-nya ya kalau ATM kita ada satunya mungkin hidup kita aman ternyata dikasih 1M Allah dikasih 2 hari cuci darah ya jadi sekali lagi teman-teman kebahagiaan itu sederhana bersama dengan Allah Bismillah ya bersama dengan Allah tidak bisa difoto tidak bisa background-nya adalah kota Mekah atau lebih tepatnya Pahitullah apakah dia sedang bahannya? tidak bahagia itu atau kita lebih ringankan lagi apa yang kau miliki kau bisa nikmati ya jadi kamu hidup jangan mengada-ada hiduplah sederhana karena sederhana adalah kebersahajaan Rasulullah mengajarkan kita untuk bahagia dengan kesederhanaan jadi teman-teman sudah jelas ya bahwa di dalam tubuh kita ini ada tubuh jasad dan ada tubuh rufannya kadang-kadang mungkin dari agama lain melihat orang Islam bahwa sholat masih maling masih korupsi bahkan ada yang menghamili sandri-sandrinya boleh jadi bukan sholatnya yang salah tapi dia hanya menyolatkan fisiknya saja tapi tidak menyolatkan tubuh rufannya yang satu cuma Allah tapi di luar Allah pasti ada dua dan mungkin ada banyak ada tubuh jasad ada tubuh ruf maka kenalilah tubuh ruf kita ini karena sebelum dinamai mukris nifiki kan dia menjadi tubuh ruf dulu dalam jaring ibu siapa namanya anda sudah punya nama atau sudah mengenalinya jangan-jangan anda mati pun tidak sempat kenal dengan tubuh ruf anda anda terlalu sibuk dengan berhala-berhala berbentuk jabatan kedudukan ya gaji yang besar dan lain-lain maka marilah kita wudhu sholat wudhu dan sholat dua-duanya kita ikut sertakan sehingga tubuh ruhannya ini kita bisa mengembara tidak terikat dalam doa-doa yang selalu minta kaya takut lapar takut miskin sementara ruh kita selalu merindukan keilahian jadi berhala itu sangat jelas di era sekarang ketika orang hanya melihat tubuh jasad saja dia lupa datangnya kematian yang abadi ada dua perjalanan yang dicintai Allah yang satu jalan yang satu diam jalan yang pertama adalah seorang anak muda yang mencium kedua tangan orang tuanya dia izin untuk menutup ilmunya Allah Allah suka banget dengan perjalanan ini anak muda nah yang kedua ini ada orang yang sudah pensiun dia diam di rumah bukan pekerjaannya hanya dari rumah musyola rumah musyola rumah musyola hatinya tapi dia membuka pintu rumahnya membuka pintu hatinya dan dia menerima siapapun yang masuk ke dalam rumahnya nah yang kedua inilah yang saya lakukan sekarang di rumah gua di kandang jurang doang rumah saya tidak pernah ada pagar tidak berbatas dengan apapun jadi saya anggap kalian adalah seorang anak muda yang ingin mencari apapun atas nama Allah dan aku pantas untuk membuka dan menerima kehadiran kamu jadi inilah rumah gua datanglah ke rumah gua dengan keikhlasan disini ada cinta Allah yang tumbuh pohonnya melebihi rumahnya sendiri anda akan melihat begitu banyak kajaiban melihat surga yang diturunkan di Ciputat terima kasih Ustadz Muklis mudah-mudahan aku bisa mendapatkan apa ya keikhlasan hidup bersama denganmu amin untuk mengatakan subscribe saya jadi enggak tahu malu kenapa saya harus ngomong itu karena mudah-mudahan ini akan berlangsung terus amin dengan kehadiran kamu dan dia tidak merasa sendiri dia datang kesini sudah beli kamera pakai tripod ini harus menjadi jalan kebaikan agar dia bisa berbuat baik lebih lagi dari sekedar amin mohon maaf berbatin saling memaafkan dan saling mendoakan wabilahi topik walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya dan Alhamdulillah luar biasa sekali kita diterima dengan tangan terbuka oleh Om Dik disini sudah diterima di rumah gua ini oleh Om Dik ya insya Allah ya bincang-bincang gila ini membawa manfaat khususnya bagi kami yang berbincang dan juga pemirsa di rumah yang menonton Youtube ini terakhir saya ucapkan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari saya maupun narasumber saya disini ya wabilahi topik waldayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh